Jurusan Kria Tekstil berdiri pada tanggal 31 Mei tahun 2007 Jadi pada awal berdirinya, jurusan ini dulunya bernama desain produk Jadi karena ada perubahan kurikulum, tahun ke tahun hingga sekarang namanya menjadi Kria Kreatif Batik dan Tekstil Untuk guru produktif, di Kria Tekstil ada 8 orang Nah disitu terbagi dalam 5 kompetensi produktif Ada kompetensi batik, kompetensi jahit, kompetensi tenun, kompetensi sablon dan yang terakhir kompetensi produk kewirausahaan Untuk lulusan-lulusan yang sebelumnya, di alumni kita ada yang kuliah di isi Yogyakarta Ada yang kuliah di isi Padang Panjang dan ada juga kuliah yang di Universitas Negeri Padang Kemudian ada juga yang bekerja Alumni kita ada 2 orang yang diterima bekerja di Malaysia Nah kemudian yang berusaha juga ada mereka membuat produk yang keahliannya mereka dapatkan setelah belajar di sini Mereka pasarkan secara sendiri atau mandiri Untuk prestasi, siswa kita juga pernah mendapatkan peringkat kedua lomba membasik tingkat SMK 1 Sumatera Barat Juga pernah menjadi juara kedua di LKS tingkat Kota Padang Kalau untuk harapan, kita berharap jurusan ini bisa berkembang lebih baik lagi Mulai dari segi siswanya, mulai dari segi peralatannya Dan juga semoga alumni-alumninya bisa memberikan yang terbaik buat sekolah, buat negara Dan terutama buat mereka di masa depan Hari bergabung bersama kami Kria kreatif batik dan tekstil SMK Negeri 4 Padang SMK! 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 Karya!